Terbukti mengedarkan ribuan obat keras tanpa izin, seorang pemuda diamankan jajaran Satreskoba Polres Pacitan. Barang bukti berupa seribu butir pil sejenis double L juga disita petugas. Sementara seorang pelaku lain kini masih ditetapkan sebagai DPO. IJ, warga desa Kedung Ringin, Kabupaten Semarang hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Satreskoba Polres Pacitan. Pemuda 23 tahun tersebut ditangkap di perumahan Kemang, Swatama, Kelurahan Kalibaru, Kecamacan Tilodong, Kota Depok pada 25 Februari 2022 lalu karena terbukti mengedarkan obat keras bermerek Yerindo di wilayah hukum Polres Pacitan. Barang bukti berupa seribu butir pil, lima butir pil hexiver dan satu unit telepon genggam milik tersangka turut disita petugas. Penangkapan tersangka IJ tersebut merupakan hasil pengembangan dari salah seorang warga berinisial IJH yang kedapatan mengambil pesanan dari tersangka berupa ribuan butir obat keras di salah satu jasa pengiriman online. Di komisi bahwa ada pengiriman pil ataupun obat-obatan sejumlah seribu melalui salah satu agen pengiriman di Kabupaten Pacitan. Lalu ditangkaplah atau diamankanlah pil-pil tersebut sejumlah seribu dan didapatkan alamatnya dari Depok. Itu terjadi pada tanggal 23 Februari tahun 2022, tepatnya pada hari Rabu. Lalu tanggal 25 tim menangkap tersangka inisial IJH alias Kong di wilayah Depok dan diamankan ke Pacitan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan tersangka yang keseharianya berprofesi sebagai kuli bangunan tersebut, dirinya baru kali ini mengedarkan obat keras sejenis double L itu di wilayah Kabupaten Pacitan. Satu paket pil Yarindo dirinya jual dengan harga 1.250.000 rupiah. Di samping itu, selain sebagai pengedar, IJH juga merupakan pengkonsumsi obat keras tersebut. Belum pernah. Belum ya? Belum pernah. Yang pesen baru berapa? Baru satu ini. Baru satu ini ya. Tapi sebelumnya yang benar-benar tidak tahu ya peta pacitan untuk pembelian? Ya, nggak tahu. Keseharian sebagai apa mas, profesinya? Kerja, kuli bangunan. Kuli bangunan ya? Kok sampai nyambi itu menjanjikan atau gimana? Tidak. Tidak ada sama sekali niat seperti itu. Teman minta tolong suruh nyarikan. Nyarikan pembeli? Nyarikan itu tadi opet itu. Akhirnya ini jenis apa sih mas? Ya, rindu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 196 atau 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Sementara rekan tersangka berinisial HA yang turut menjadi pengedar kini masih ditetapkan sebagai DPO. Edwin Aji, JTV, Pajitan.